Hai modal gawe sempir meng satu titik sekitar 6 juta 6 juta nah itu sekali panen dapat berapa penghasilan meng rendah-rendahnya 25 juta tubuh ternyata kata maksimeng membuat yang nyong atau budikaya kerang hijau itu biayanya itu relatif relatif murah lah tapi penghasilannya sekali panen itu dapat 25 juta Oke bos jumpa maling Bos kalau pacar jubel Bos kita lagi ada di perawan Bos rencana mau itu Bos mau lihat orang panen kerang hijau Bos di laut dan kemana-mana Bosku tetap tonton terus video pacar jubel Bos yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe silahkan tonton videonya sampai habis jangan di skip Bos saatnya kita menuju ke laut juragan yang punya budidaya kerang hijau namanya Mas Maming sudah sampai kita Bos itu peraunya sudah merapat di tanggung Bos ternyata budidaya kerang hijau seperti ini Bos cuma bambu-bambu yang ditancapkan tadi bawahnya ada apanya enggak tahu Bos pokoknya seperti inilah budidaya kerang hijau nelayan kampung aku seperti ini Bos tapi efektif Bos kerang hijau nya banyak selamat menikmati alatnya sederhana bos pakai celurit ini buat eh melepas karang hijau yang menempel di bambu atau di tali-tali itu supaya mudah selamat menikmati aduh bosku bosku kuyut tanah kutu apalagi makanya dua orang naik ke atas perahu melepas karang hijau yang menempel di tali yang satunya itu pak maminya turun ke bawah menyelam lagi melepas tali pengikatnya mungkin setelah tali pengikatnya dilepas selalu itu tali yang penuh dengan karang hijau dinaikkan ke atas perahu nah ini dua orang ini yang melepasinya bos jadi ada tugas masing-masing bos nanti kita akan bertanya sama Mas Komeng yang tahu seluk beluk eh permodalan karang hijau membuat budidaya karang hijau oke bos aduh bosku kayak kenan gih hari nonton videonya Pajar Jubeh jadi skip bos tahu sendiri perjuangannya untuk mengambil gambar enggak mudah bos sampai ke tengah laut taruhannya nyawa bos kalau ada gelombang tinggi pokoknya yang nonton videonya Pajar Jubeh jangan di skip bos ya kasihan lah kayak gini cari gambarnya tuh alat seperti itu untuk mengangkat bambu yang nancup di tanah bos supaya bisa terangkat kalau nggak pakai alat manual seperti itu susah bosku untuk mencabut bambu yang tersancap di tanah itu bambunya kan dibawanya banyak terang hijaunya nah itu bos alatnya untuk mencabut laut bambu yang nancup di laut itu pakai rantai dibawahnya yang dididikkan ke bambu lalu ditarik secara manual nah itu nah itu bos bambunya diangkatin ke atas perahu iya soalnya mas maming sama mas komeng mau pindah posisi bos soalnya di lokasi sini eh kurang bagus atau sudah banyak pencemarahnya lah jadi mau pindah posisi supaya nanti kerang hijaunya pertumbuhannya lebih banyak lagi bos soalnya ini udah dua kali jadi dibawahnya itu banyak kerang hijau yang pada mati saat memanen tuh kalau saat memanen diambilin pada jatuh nanti dibawahnya tuh banyak kerang hijau yang pada mati jadi menyebabkan pencemaran seperti itu bos dibawahnya sangat bau jadi pertumbuhan kerang hijaunya nggak begitu bagus bos makanya ini bambunya dicaputin buat pindah letak lah pindah posisi bos sepundang tidak dapat memanen diambilin dari 2 sisi selamat menikmati diambilu modal gawe pengumpir meng 1 titik sekitar 6 juta 6 juta nah itu sekali panen dapat berapa penghasilan meng rendah-rendah 25 juta modalnya sedikit penghasilannya Wow lumayan 25 juta itu berapa bulan yang lima bulan sejak membuat tengong sampai masa panen itu waktunya kurang lebih lima dua bulan posku satu tahun dua kali cobos sekali panen 25 dua kali panen 50 juta nah itu Bos tadi sudah minta keterangan dari Mas Komeng dan Mas Komeng pun bilang katanya modal membuat tank panen yang itu relatif murah Bos tapi penghasilannya lumayan Bos kita sudah selesai Bos mengambil gambar waktunya kita mau pulang Bos kalau video ini kurang apik atau kurang bagus saya minta maaf yang sebanyak banyaknya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton terus video Kajar Jumper Jangan Suki Bos sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!